Polisi sebut Haji Permata ditembak lima kali di bagian dada. Kepolisian daerah Riau mengungkap identitas empat orang yang ditembak oleh aparat Beacukai dalam insiden di perairan Sungai Belak, Kabupaten Inhil, Riau pada pekan lalu. Empat orang tersebut yakni pengusaha asal Batam, Haji Permata meninggal di tempat usai ditembak bagian dada sebanyak lima kali. Selain itu, ada tiga orang lagi yang berada satu kapal dengan Haji Permata ikut tertembak dalam aksi kejar-kejaran antara aparat Beacukai dengan kelompok Haji Permata. Direktur Reserse Kriminal Umum Pol Dariau, Kombes Pol Teddy Ristiawan, mengatakan ketiga orang tersebut juga mendapatkan luka tembakan pada bagian tubuh mereka. Selain Haji Permata, ada Bahar selaku juru kapal ikut tertembak pada bagian kepala pada hari Jumat, tanggal 15 Januari. Pada Selasa, tanggal 19 Januari Bahar meninggal dunia, ucap Kombes Pol Teddy kepada riaunlen.co.id, jaringan Batam News, Sabtu, tanggal 23 Januari 2021. Selanjutnya Abdul Rahman mendapat luka tembak pada bagian kaki kiri serta mendapat tujuh jahitan dan terakhir Irwan warga Indra Giri Hilir mendapat luka tembak pada lengan atas bagian kiri. Tambah Kombes Teddy. Mantan Wadir Krim Suspol Dalampung ini juga mengatakan, akan kembali melakukan panggilan kepada enam orang pihak Beacukai untuk menjalani pemeriksaan di Mapol Dariau. Meskipun mereka tengah diperiksa di Jakarta, kita akan tetap panggil enam orang pihak Beacukai ini di Mapol Dariau untuk menjalani pemeriksaan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!